Ini adalah Prefektur Oita, Pulau Kyushu, Jepang. Salah satu universitas ternama di Jepang, Ritsumekan Asia Pacific University, atau yang disingkat dengan APU, berlokasi di sini. Oita juga terkenal dengan ongsengnya, atau pemandian air panas. Daya tarik kota Oita yang juga sangat diminati oleh wisatawan asing adalah sebuah event yang memperkenalkan berbagai hal tentang teh. Event ini diselenggarakan oleh Kitagawa N, sebuah Japanese tea shop yang terkenal dan telah berdiri sejak 110 tahun lalu. Bukan hanya warga Jepang, tapi wisatawan asing pun sangat antusias mengikuti event ini. Mengapa demikian? Karena dalam event tersebut, Kitagawa N menyajikan Japanese green tea dan matcha yang asli dan benar-benar orisinal untuk pengunjung. Apakah teh Jepang yang asli atau orisinal itu? Mari kita lihat dari 5 poin. Pertama, tampilan. Kedua, asal produk. Ketiga, metode produksi. Keempat, bahan baku. Dan kelima, menu dan resepnya. Poin yang pertama, kita akan bahas tentang tampilannya. Matcha yang asli, berkualitas baik, berwarna hijau tua dan berkilau. Ketika Anda mengaduknya, partikel bubuk tehnya seimbang dan dapat diaduk dengan rata. Gelembung hijaunya sempurna, kaya rasa dan manis. Sementara matcha dengan kualitas rendah, memiliki rasa yang pahit. Poin yang kedua, tentang asal produk. Matcha yang asli dan berkualitas baik, diproduksi dengan pengaturan cahaya, pemupukan, perlindungan terhadap serangga dan suhu dingin. Setelah terlindungi dari cahaya matahari, fermentasi dihentikan dengan proses penguapan hingga daun kering, tanpa proses pemadatan atau pres. Kemudian digiling hingga menjadi bubuk. Barulah layak disebut matcha asli yang berkualitas tinggi. Poin ketiga adalah metode produksi. Untuk menghasilkan matcha asli yang berkualitas, prosesnya dimulai dengan menghentikan fermentasi daun dengan cara penguapan. Melalui metode ini, kesegaran rasa dapat terjaga, di mana hal tersebut tidak dimiliki oleh jenis teh lainnya seperti black tea dan olong cah. Ketiga kelembapan mencapai kadar 75%, daun teh dikeringkan dan digiling menggunakan batu penggiling. Untuk matcha, tidak dilakukan proses pemadatan atau pres. Namun untuk green tea, dilakukan pemadatan dengan mesin hingga daun teh mengering. Dengan demikian, nutrisi yang terkandung pada daun teh dapat dipertahankan. Berdasarkan metode tradisional inilah, matcha dan green tea asli yang berkualitas tinggi diproduksi. Poin keempat adalah kandungan nutrisi dan bahan baku. Beberapa manfaat yang didapatkan dengan mengkonsumsi Japanese tea yaitu Kaya akan antioksidan yang disebut katekin yang lebih berhasil dibandingkan vitamin C dan vitamin E. Meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol jahat, membantu menurunkan berat badan, mengeluarkan toksin dari dalam tubuh, menjadikan kulit lebih mudah, mengurangi noda dan kerusakan pada kulit, meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh, serta menjaga fungsi hati, ginjal, dan paru-paru. Dan poin kelima adalah menu dan resep. Direktur Kitagawa N, Bapak Takuro Kitagawa, merupakan anggota dari Dewan Penasihat Japanese Tea di Oita. Istri beliau adalah instruktur Japanese Tea bersertifikat. Mereka berdua adalah ahli yang dapat membedakan antara teh berkualitas tinggi dengan yang berkualitas rendah. Kitagawa N, mampu memberi saran dan mengajarkan jenis teh yang tepat untuk konsumen Indonesia. Selain itu, Anda dapat mengetahui cara memuaskan pelanggan secara maksimal. Kesuksesan bisnis teh, diawali dengan mengetahui benar teh asli yang berkualitas baik. Kitagawa N akan mendukung kesuksesan bisnis Anda dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam kesempatan ini, kami akan menyajikan tiga jenis menu untuk Anda. Pertama adalah Japanese Purvay. Terbuat dari green tea dan es krim soba yang kemudian diberi topping matcha cake, bola-bola ketan, kacang merah, dan coklat. Menu yang kedua adalah Matcha Pudding Set. Terbuat dari matcha dan saus matcha. Anda dapat menikmati rasa teh yang ringan sekaligus pahit dengan perpaduan lembutnya puding matcha. Menu ketiga adalah Soft Cream Green Tea. Terbuat dari green tea dengan kualitas terbaik dan kaya rasa. Daun teh tersebut dipetik dengan tangan lalu dicampurkan dengan matcha. Saat ini, perekonomian Indonesia berkembang dengan pesat sehingga permintaan akan berbagai produk berkualitas semakin tinggi. Namun, bisnis teh khususnya green tea dan matcha masih sangat terbatas dan belum meluas. Meskipun di Indonesia telah cukup banyak terdapat chain coffee shop berskala ASEAN, namun menu yang mereka sajikan mengandung kadar gula dan kalori yang sangat tinggi. Di masa mendatang, akan semakin banyak konsumen yang peduli dan sadar akan kesehatannya dan menginginkan menu yang lebih sehat dan baik. Apa yang akan terjadi? Bila mana kita dapat mendirikan bisnis teh yang menyediakan menu orisinal yang diproduksi dari metode, bahan baku, dan dukungan dari pakar teh Jepang? Anda tertarik untuk menjalankan bisnis ini? Kami, Kita Gawa M, mendukung bisnis Anda di Indonesia. Terima kasih.